Istri saya sih, puji Tuhan, dia gak pernah sekalipun menolak itu. Maksudnya mungkin pagi dia capek badan atau apa yang membuat istri kadang-kadang menolak cowok. Tapi ya dari situ lah penyebabnya cowok itu menjadi cewek lain sebenernya. Cuman istri-istri banyak gak sadar. Halo Mameen, Dek. Ketemu lagi di Orami Bobok Bareng dengan saya Zoya Amirin. Dan bintang tamu ini, ada Moa, ada Li. Kenapa sih namanya Moa? Karena biar gak panjang aja. Tadi gue sampe impress loh Mameen, Dek. Oke, terus udah berapa lama nih nikah? Kita sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? 2 tahun lebih 3 bulan. 2 tahun lebih mau 4 bulan. Mau 4 bulan. Terus katanya ini adalah pernikahan yang Moa yang kedua. Iya, bener. Jadi kalau boleh tanya, apa yang kamu sudah pelajari dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua? Masalah hubungan sih yang pasti sama komunikasi. Itu sih yang paling, yang kadang orang berpikir hal itu tuh hal yang sepele. Yang seakan-akan itu tidak jadi masalah, di-ignore. Tapi itu sebenarnya lama-lama semakin hari numpuk-numpuk dan itu yang sebenarnya menjadi pemicu masalah. Oke. Terus, jadi pembelajarannya adalah sekarang gimana tuh kalau misalnya berkomunikasi? Jadi tidak ditumpuk-tumpuk atau gimana? Iya, jadi gini. Kan tergantung orangnya juga bukan? Benar. Jadi setelah second married itu mulai belajar lah. Ternyata memang setiap pasangan itu ternyata beda-beda. Jadi meskipun, jadi di sini ada satu pelajaran di mana kalau ya ketika mau, istilahnya mau ganti lagi, Jadi sama, kita akan memulai dari awal lagi, yang tadinya berpikir bahwa ya udahlah kalau yang ini udah nggak cocok, ganti. Ya kan, pikirannya awal gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu, begitu ganti kita harus cocokin lagi dari awal, komunikasi juga kita harus jalin. Tapi karena sudah ada pelajaran yang pertama, jadi kita udah tahu dalam arti, oh aku komunikasi sama dia yang kurang, berarti harus aku lengkapi yang mana. Oh gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak, apa, cepet, apa ya, kita kadang-kadang emosi, begitu emosi udah keputusan, bodo amat. Tapi sekarang karena pertama sudah pernah dilewatin, jadi sekarang lebih dewasa lah. Kalau Li, takut dibandingin nggak Li dengan yang sebelumnya? Oh nggak nggak. Nggak nggak, gue kabar. Kalian dia yang bandingin, tau nggak? Aku kabar nih, Li. Kenapa jadi malah kamu yang bandingin? Dia yang bandingin, bukan dulu. Gini sih, mau masalah dibandingin siapa yang lebih baik, siapa yang lebih kurang, itu pasti ada. Cuman yang penting saya selalu mikir oleh suami, yang penting kita cari nafkah untuk keluarga, kita sayang keluarga, itu nomor satu. Kalau sebelumnya kan tidak melakukan itu, jadi saya pede aja gitu. Kayaknya kuas banget ya ngomongnya. Ya, ngomongnya kejujuran. Jadi sebenarnya ya, saya coba lakukan apa yang terbaik saya bisa lakukan. Tapi pasti ada yang kekurang dari saya, kayak seperti saya temperamental ke keluarga. Tapi ya, saya selalu jelasin, pokoknya kalian salah, saya kasih tau kalian nggak dengar, saya pasti marah. Udah, prinsipnya gitu. Ketika udah dikasih tau kalau mereka dengar, nggak akan ada marah. Setan korea keluar, beda itu. Itu namanya marah. Kalau marah kan biasa ya, kan namanya marah normal. Kalau itu kan nggak, setannya keluar. Emosi jiwanya keluar, gitu aja sih. Tapi nggak ada kekerasan kan di dalam rumah tanggal, marahnya tuh kayak gimana? Ya marah, dia sih lebih kata-kata. Karena gini, kan kita dua budaya yang berbeda. Disitu juga aku belajar bahwa dengan adanya, budaya dia itu gimana sih, nadanya udah mulai tinggi. Terus bahasanya, dia yang diartikan ke Indonesia itu kebanyakan kata-katanya tuh buat orang Indonesia itu sangat kasar. Contoh nih ya. Oblok. Oblok. Oblok itu kan kalau kita ngomong benar-benar lagi marah, itu kasar banget. Iya benar, kasar. Tapi kalau... Babu itu kan kayak kita... Apa bahasa koreanya? Babu. Babu. Itu kayak cute gitu loh. Maksudnya kita omong sama... Jadi orang bercanda pun ngomongnya babu. Kayak papa omong aja boleh. Kalau Indonesia tuh kayak, eh dasar dulu. Iya kan? Tadi kalau kita aja goblok itu udah. Kalau udah yang lagi marah kan gimana sih kasar banget. Nah ini yang menarik, ngelosin translation. Sebenernya sih bukan cuma yang Korea. Kalau misalnya kita punya beda suku bangsa gitu ya. Tertama beda negara. Biasanya misluknya itu ya adalah di translate kata-kata gitu. Tapi sebenernya aku belajar gak cuma karena kita beda negara ya. Karena dia aku ngerasa kayak udah bukan orang Korea. Karena udah Indonesia lancar banget. Jadi sebenernya beda budaya aja, beda suku aja gitu kan. Iya beda suku aja ribet ya. Kayak orang Batak sama orang... Ini beda banget. Jadi kita kadang-kadang... Kok dia marah? Padahal enggak. Kalau lagi sensi kan ya udah langsung kepancing gitu aja sih. Ini merasa perlu gak belajar satu kata yang dua-duanya ngerti gitu. Misalnya sama-sama belajar bahasa Inggris. Atau belajar bahasa Indonesia atau Korea gitu sama-sama. Sebenernya gimana ya supaya enak gitu. Kalau satu bahasa sih pasti. Kayak Indonesia kan kita ngomong Indonesia. Cuman tetep aja ya. Gak mau ngomong Indonesia, ngomong Korea atau Inggris sama dia. Tetep kalau emosi itu ada beberapa kata keluar bahasa yang saya tahu. Contoh misalnya oblong atau kayak Shibal gitu bahasa Korea yang ngomong kotor kelas kali itu. Mau dia, mau mereka mengerti atau tidak pasti saya keluar. Kadang binatang itu keluar. Tapi kalau dia itu binatang itu kan biasa gitu loh. Maksudnya Korea itu bukan apa ya. Kayak cute aja ngomongnya kayak apa ya. Orang kalau kebanyakan di sinetron Korea, drama Korea itu. Omongan kasarnya itu kayak udah kebiasaan. Memang apa ya. Kalau kita dodo lu. Apa sih yang kayak gitu-gitu banget. Bagaimana cara kamu gak ngambil hati sehingga mempengaruhi kehidupan kamu. Kan gini kehidupan di luar ranjang mempengaruhi apa yang terjadi di luar ranjang kan gitu. Pasti. Terus gimana supaya gak ngambil hati nih. Jadi aku sih puji tanya ya. Jadi aku soal gini. Kebutuhan seorang pria adalah ketika di tempat tidur. Itu utamanya dia. Gak semual lah. Pagi gak disuapin. Disiapin makannya juga perlu. Aduh gak kena. Gak semuanya. 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 Jadi kebutuhan-kebutuhan yang kayak gitu. Yang selagi saya sanggup memenuhi ya. Tetap di usahakan gitu loh. Jadi. Bukan karena ada urusan emosional. Terus ini harus. Ya memang berpengaruh sih. Tapi. Ya udahlah. Aku kayak. Kalau aku orangnya untungnya. Kayak easy going. Jadi. Ya udahlah. Mau gak mau. Akhirnya aku bersikap bahwa. Ketika dia berkata-kata itu. Aku mulai. Ya udahlah. Coba aja bodo amat. Kayak udah gak denger deh. Kayak gitu. Jadi lebih. Harus antisipasi kayak gitu. Supaya gak terlalu baper. Gitu sih. Kalau Lee. Gimana caranya ngasih pengertian. Misalnya peran-peran perempuan. Dan peran-peran istri di Korea tuh. Bedanya apa sih sama Indonesia. Menurut kamu. Beda banget ya pak ya. Enggak pak. Indonesia kan lebih open minded. Menurut saya sih. Ya cuman. Kalau Korea itu. Bukan saya bedain. Mau laki-laki sama perempuan. Terus perempuan harus dibawa. Laki-laki tidak. Cuman. Saya mungkin lihat dari mama kali ya. Mama kan jadi ibu rumah tangga. Siapin makan suami. Terus. Apa ya. Lebih melayani suami. Gitu. Kalau istri saya kan lebih pengen. Berkarya juga. Ya cuman ya. Kita saling cocokin aja. Ya saya lebih. Temenin dia. Tapi ketika saya bilang. Kamu harus begini. Kalau dia gak lakukan. Saya pasti marah. Jadi akhirnya. Ya kalau contoh. Hari ini kamu gak usah kemana-mana. Kamu jagain ini. Baby. Ya dia nurut. Tapi ya. Selebihnya. Saya yang nemenin dia. Misalkan dia lagi punya toko ini. Saya nemenin. Dia punya ujian ini. Saya nemenin. Oh lebih. Sebenarnya. Dibandingkan. Beberapa peran yang Lee tahu. Di Korea itu. Dibandingkan Indonesia. Justru lebih terbuka Indonesia ya. Ya. Upamanya lebih. Interesting. Korea sih lebih individual. Terus lebih. Lebih kaku sih. Laki-laki kebataan perempuan. Kayaknya. Lebih kaku. Kayaknya kalau di Korea itu kayak. Ya udah jadi ibu rumah tangga. Ya udah. Udah ngurus rumah. Ngurus anak. Ya pokoknya kebutuhan suami. Jadi bener-bener. Soritusnya kayak pembantu gitu loh. Jadi. Sebenarnya bukan. Tapi jadi akhirnya. Konotasinya jadi kesana. Karena. Buat istri-istri yang Korea itu. Dia udah gak peduli. Suaminya yang penting kerja. Dia bawa duit. Kedalam rumah. Mau di luar dia. Nakal-nakal. Kayaknya dia udah gak. Kayak tutup mata. Kalau sekitar. Oh bro. Ya anak aja. Kayaknya gak hangat gitu ya. Kan bisnis Korea kan. Apa-apa. Harus ada. Karaukenya. Harus ada. Minumnya. Sedangkan laki-laki. Kalau udah dikasih minum. Ada. Perempuan. Masa dia gak sentusi. Selama kita mau rumah. Ya. Kalau. Saya juga awal begitu. Cuman. Pas. Sebelum nikah. Kita coba obrol. Obrol-obrol. Ya. Kalau disini gak normal itu. Dia kasih pengertian. Terus oke. Saya juga mulai paham-paham. Akhirnya ya. Sekarang meski bisnis. Kita ke karaoke. Memang ada wanita seperti itu pun. Dia nemenin. Jadi. Yang lain. Mau. Mereka having fun apa. Bersama orang lain. Yang penting saya sama istri. Tapi untungnya. Orang sekitar saya. Sekarang yang bisnis. Apalagi kita. Semuanya mengerti. Jadi akhirnya. Biasanya gak ngerti. Kalau orang-orang ya. Biasanya itu. Kayak harga mati. Tapi karena. Kalau aku sama dia. Ya memang. Udah ngajak. Ngajak dia. Pasti ada aku. Tapi untung. Maksudnya. Sebagai suami istri. Kalian cukup kompak. Ya. 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 Kalau yang itu. Kita sih. Bisa. Dibilang. Menurut saya sih. Dibilang top lah. Karena. Mana ada ke clubbing. Atau karaoke. Bareng. Bersama suami istri. Kan jarang ya. Dan tapi santai ya. Bukan terpaksa. Banyak kan yang. Dateng gitu ke sana. Gimana gue bini. Tau dong bini gue. Kan suka dia begitu ya. Gini. Kalo ketika clubbing. Kamu ngajak ya Li. Ya. Ya. Orang lain ngajak saya. Pasti tau. Istri saya muncul. Pasti itu. Jadi kalo saya. Tiap kali diajak clubbing. Terus dia bilang. Coba Beb. Kesalahan dikit. Oh. Panjang liat. Berapa cewek yang akan nempel. Sebenernya saya nantang. Dia pake tes pastor. Kacau. Biasanya gitu. Oh gitu. Begitu. Begitu. Nanti dia lewat kayak gini kan. Nyamperinnya ke gue. Iseng banget. Iseng. Pernah gak kalian tuh. Kan katanya tadi. Setan koreanya keluar ya. Kalo lagi marah-marah. Nah terus lagi semarah itu. Terus tiba-tiba. Hasrat. Hasrat untuk senggama juga. Sama tingginya. Kayak marahnya. Itu pernah gak? Senggama. Having sex. Oh. Napsu. Napsu. Oh iya 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 iya. Kayaknya gak pernah ya. Apanya. Emang pernah. Bundulmu. Gap. 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 Tepat. Gap. Gap. Ini bener-bener jawa mengkoreasi. Saya sih seneng sama dia ini apa ya. Kan kita banyak dengar curhatan dari teman. Atau kita liat bahkan film atau drama pun. Kadang-kadang suaminya pingin. Misah kan istrinya lagi capek. Udah-udah gak mau-gap mau gitu kan banyak. Banyak sih temen-temen cuman begitu ya. Istri saya sih puji Tuhan dia gak pernah sekalipun menolak gitu maksudnya mungkin bagi dia mungkin capek badan atau apa yang membuat istri kadang-kadang menolak cowok tapi ya dari situ lah penyebabnya cowok itu menjadi cewek lain sebenernya cuman istri-istri banyak gak sadar jadi mungkin karena aku lagi capek udah besok lah besok tapi kan cowoknya kan pinginnya saat itu mulailah punya pikiran A B C D karena itu terus kebetulan ada cewek sedateng nyantol tapi untungnya istri saya sih yaa macam berapa pun berapa kaliman yaa kitanya sih mungkin sama-sama subur kali yaa setiap tahun anak lahir kan yaa iya 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 Setiap tahun anak lahir? lalu makan jawab Emang berapa tuh anaknya? Empat Empat Oh my god itu serius banyak banget Tapi ini ya disclaimer ya Mamenda tadi yang Li bilang bahwa iya kan kalau misalnya enggak nanti selingkuh artinya gini bukannya berarti Lee atau kami gitu menyarankan bahwa pokoknya harus buruk dengan seks supaya jangan sampai pasangan sih, itu bukan begitu ya tapi disclaimer karena banyak haters yang suka langsung ngeceplak nih gitu boleh ngurusin itu kayak gini, jadi gini, sebenarnya seks itu ketika beberapa orang ya maksudnya hampir majority, seks itu dilakukan ketika mood kita lagi anak bener kan, nah kalau misalnya kita mesti cari cara untuk bikin enak bener, tapi kan kalau misalnya mood nggak enak, pasti hampir majority nggak kayak saya ya maksudnya mood saya enak nggak enak, saya tetap layanin suami beda, tapi kalau majority itu rata-rata, kalau nggak enak pasti ngalahin jadi otomatis dengan adanya seks itu memperbaiki hubungan otomatis kan, jadi dengan misalnya dia aja jadi seksual, jangan saya ya gimana ya dia sudah mengatakannya, saya mau bilang begitu tadi, mom and dad jadi kan maksudnya selama seminggu misalkan ada jatuh, seminggu tiga kali nih kayak minum obat ya, otomatis kan kalau udah kayak gitu kan nggak mungkin dong kita marah-marahan kan agak susah, itu jenggang waktunya itu sih, menurut saya itu sih iya salah satu cara untuk bisa bonding ya mom and dad itu salah satunya adalah menikmati hubungan seksual jadi intinya tuh menikmati pada kualitasnya, kalau misalnya orang berhubungan seksual bukan hanya karena, aduh jangan sampai nanti suami saya diambil orang nanti jadinya obligasi kayaknya like, oh i have to, i have to tapi ada berdua orang, kadang-kadang kan udah maksudnya kita nggak memperbaiki dalam permainan itu biasanya tuh cewek cuma udah ngangkang aja udah lu masuk iya, abis itu lah, lu lah, saduh ngopi-ngopi, baca koran ga ya? iya, ya nggak nggak saya gitu ya li, gimana kalau misalnya istri lagi nggak mood gitu ya kamu tau lagi nggak mood, kamu lagi bener-bener lagi punya nafsu, lagi punya hasrat seksual gitu ngebujukinnya gimana li? walaupun dia memang gampangan ya ini gampangan nafsu sama kamu ya ada nggak teknik-teknik tertentu yang bikin dia langsung turn on? kalau aku sama dia sih berusaha, meski marah apapun malam sebelum tidur itu pasti jadi dia atau aku yang pasti ngomong sorry dulu untuk jangan sampai ke bawah tidur emosinya mungkin saat menyampaikan kata-kata itu mungkin dari situ kita kan pasti ya peluk, cium, mungkin dari situ kali ya jadi ya, jangan pernah meskipun lagi kesel ya tetep lakuin gitu oh tetep kamu peluk dia? kalau kamu lagi kesel sekalipun kalau dulu ya, sekarang udah nggak bisa karena kan ada baby di tengah-tengah kalau dulu pokoknya semarah apapun dia tidur pasti di pelukan karena nggak bisa, kalau tidur nggak dipeluk nggak bisa sayangnya dulu, sekarang ada baby susah jadi baby yang dipeluk-peluk kenapa ya semua bintang namun saya begitu? begitu puja anak langsung ada baby di antara mereka iya, baby kan masih setahun terus baru berapa bulan kan jadi kalau, ya saya itu juga sih saya ucapin terima kasih banyak sama istri saya itu baby bener-bener dia yang peduli gitu kalau memang siang hari dibantu oleh suster atau asisnya kita itu bisa cuma kalau mandi saya pasti mandiin itu misalkan saya nggak ada baru dimandiin orang kayak suster atau dia yang peduli susupun kita yang bikin jadi ya kita memang butuh waktu berdua tapi kan saat ini kan kita harus sebagai orang itu kan jaga baby tapi itu pun adalah saat-saat kita ya pingin kan ada kan ya itu kita cari waktu lagi yang aman dan juga ya jangan sampai kita kesekian kan baby kan nggak mungkin tetap ada hubungan seks juga sama kita juga pasti setiap bulan pasti ada dating oh so sweet bener-bener kalian berdua doang anniversary pasti tiap bulan kalau dia jadi kita punya anniversary banyak anniversary nikah oke setiap tahun sekali anniversary pacarin setiap bulan ulang tahun dia ulang tahun saya jadi.. itu bener-bener cuma pergi berdua? ya kalau ulang tahun masih bisa sama anak-anak tapi kalau untuk anniversary cuma kita nah kayak gini-gini nih mamendit ini penting ini yang saya sebut sebagai ritual romantik jadi setiap pasangan yang ingin mempertahankan kelangganan rumah tangga jangan bilang ya karena mereka masih 2 tahun aja ya justru ada orang yang begitu udah nikah mereka stop kencan itu bahaya banget tapi kita nikahnya 2 tahun sekian tapi kita temannya dari SMP jadi kalau mau bilang bosan oh gitu bosannya lebih dari orang lain saya semua tau sampai satu helai dia aja misalkan jatuh di lantai kan di rumah kita kan banyak wanita ya tau itu rambut siapa terus dia bau ketengnya gimana mau bau wanginya apa tau semua jadi segitu detailnya ya jadi kalau bilang 2 tahun makanya kita masih romantik no karena memang kitanya usaha pernah lah kita juga sama-sama bosen juga pernah kita punya usaha terus kita ke restoran pasti satu piring berdua bukan karena gak punya duit ya bro tapi kebawah tapi kebawah tapi kebawah romantisnya sebenernya bukan jadi karena udah terbiasa orang mungkin pikir oh kayaknya mau romantis mungkin baru 2 tahun pernikahan enggak memang kalau udah sekarang kita misalkan pergi sendiri jadi makan satu piring udah gak mungkin habis jadi lebih banyak menu tapi bareng gitu gak tau jadi udah bawa tapi jadi romantis juga ya iya mau gak mau jadi kayak sepiring berdua ke lagu-lagu gitu momen dad iya iya betul terus bedanya hubungan seks paling pertama dengan hubungan seks setelah punya anak itu dimana bedanya jadi kalau ini sih kan kita udah kena lama kita pernah tinggal bareng juga cuma anehnya setelah dinyatakan status sebagai suami istri tapi kita memang belum baby kan belum lahir tapi kan kita udah punya anak pertama tangga 2 gitu rasanya beda aja wih akhirnya kita sudah diakui di 2 negara ini sebagai suami istri kan kita mau di posting mau di instagram gak pake baju pun berdua so what so what akunya gak pake baju akunya gak pake baju terus kita posting yang nonton 3 juta cuma just gini-gini doang 3 juta oh ya begini to ya aneh sekali gitu terus 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 justru kita lebih on firenya itu setelah lahir anak oh iya ya jadi setelah baby lahir bangkai ya moment date ya ya cuman mungkin memang kita berdua sih sama-sama mau usaha itu sih karena kalau cuma dari akunya pasti susah juga kan tapi dari dianya kalau ceweknya enggak juga pasti susah ini karena berdua kita mau sama-sama usaha jadi ya mungkin karena itu membantu banget kalian iya so you are responsible being turned on to your partner sebenernya jadi sama-sama harus punya tanggung jawab untuk merasa terangsang sama pasangan dan cari cara kalau cuma satu biasanya juga garing ya kok dia kita nonton juga bareng iya jadi hebatnya dia juga cowok itu kadang-kadang nyolong-nyolong sendiri kan nonton film porno gitu kan kalau kita, kita nonton bareng aduh kita nonton bareng kita pelajarin apa yang bagus di ini coba kita lakukan juga jadi kita kira sex toys juga kita bagi bareng oh oke ya kita gak selalu beli tapi kita tour gitu oh ini ada barang ini ini kemarin ke Jepang juga kan dan memang dunia sex kan banyak ya di situ kita sampe liatin oh iya iya terus sampe translate satu-satu tapi ya kita gak beli tapi kita liatin orang orang Jepang belinya apa ya jadi dia upom mainnya segitunya makanya dia usaha sekali gitu jadi kalau misalnya sekali lagi mau ngomongin soal video porno jangan lupa sebenernya sih tidak boleh ya kalau pasang suami istri itu nonton porno untuk merangsang mereka itu dua jadi kalau mereka itu tadi di review ternyata film pornonya jadi ya kalau misalnya bagi yang sempat pergi jalan-jalan ke luar negeri terus pergi ke sex shop dan sebagainya saya sarankan cari ada yang bener-bener itu video edukasi sebenarnya misalnya dari Sinclair University gitu ya Sinclair Institute itu banyak banget yang videonya edukasi jadi ada beberapa posisi terus nanti di review sama seksolognya yang ada di situ yang lebih bagus juga gitu seperti yang kalian lakukan dan yang paling penting jangan pernah nonton hanya untuk merangsang kalau tidak lama-lama nanti kan imajinasi beda imajinasi beda eh tapi by the way pernah ini ada pernah mencoba sex toys yang buat berdua begitu atau pernah 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 saring merangsang dengan sex toys cuma dia sih aneh biasanya biasanya seharusnya cowok lebih rasain karena kan cowok lebih gampang kan cowok kan gampang naik turunnya iya 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 cewek kan slow banget eh tapi gak ada mungkin 0, berapa persen kali ya saya rasainnya justru gak pakai kayaknya lebih lebih seru ya saya sih lebih seneng gitu cuma dia kan mungkin coba biar kita gak ada bosennya gitu dan juga rata-rata ini ingin kasih tau sama suami-suami sih ya bukan cuma suami doang yang puas gitu kan pas keluar kan suami puas nih per orgasmnya ya tapi suami gak tau kalo wanita atau suami istrinya juga itu harusnya rasain dulu gitu ya butuh itu sebenernya cuma cowok asal dia udah puas that's it tinggal gitu kalo saya sih itu pun dia ngajarin sebenernya ada wanita yang begini kan cowok itu banyak yang bodoh loh iya bodoh meski tua umur 50 tahun tuh banyak gak tau bener ya karena laki-laki tuh di dunia ini dibesarkan di dunia yang patriarki gitu ya yang mereka merasa harus tau tentang seks nah siapa yang ngajarin ya bener 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 dan gitu juga untungnya Lee juga adalah orang yang mau dengerin Moa gitu karena ada banyak suami-suami yang gak bisa gue cari tau aja sendiri abis itu ntar pergi ke pekerja seks belajar sana sini malah lebih bahaya kan bener 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 hati-hati pulang-pulang bawa penyakit kan reponnya mendingan sih belajar berdua ya oh iya that's very interesting Lee kasarannya gak ke dad di luar sana gitu ya supaya mereka itu gak terlalu kebesaran ego gitu mendengarkan istrinya gitu oh sebenernya dad-dad di luar sana ya itu bukan kita direndahkan bukan mereka sombong sebagai istri itu kasih tau kita itu informasi agar kita lebih bahagia jadi why not kalo itu informasinya penting dan bisa membahagiakan istri kita sendiri why not? jadi pertama dikasih tau saya kaget sih oh istri juga bisa wah oh bukan hanya cowok aja tapi jadi akhirnya saya selalu nanya beb sudah merasakan gak kalo belum saya coba usah kan cowok kan katanya kontrolnya susah iya iya bener 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 dari situ saya belajar dari situ kita pelajarin oh ternyata saat ini momen ini berarti kita harus ganti posisi untuk down beki sampai segitunya ya timingnya juga ya coba kita pelajarin sih kadang-kadang kita juga gagal juga ada sampai akhirnya dari yang durasinya lama sampai sekarang udah tau cepet pun bisa iya iya udah timingnya udah bisa diatur bisa diatur soalnya orang rata-rata pikir kalau lama yang penting lama itu hebat enggak saya pernah 3 jam tapi 3 jam belum tentu nikmatin iya kita 15 menit pernah nikmatin karena sebenernya kalo cewek sendiri kan lebih ke foreplaynya hmm lebih ke foreplaynya lama ya kitanya oke gitu iya bener bener kalo cowok kan udah lah masih keluar aja yang penting yang penting ya kan kayak gitu semuanya itu untuk kepala ya jangan apa ya ya ayo gitu so ya bener-bener banget jadi gitu kalo misalnya komunikasi yang sebenernya di atas ranjang itu adalah bener-bener bertanya ya kan kalo misalnya gak bertanya susah juga kan gak dimana taunya memangnya pasangan kita peramal gitu ya jadi mungkin kadang-kadang mungkin sesama pasangan tuh mungkin agak-agak risih untuk bertanya kalo seperti itu atau eh iya malu ya padahal mau pasangan sendiri ya iya rata-rata memang pasti akan seperti itu tapi coba apa ya mulai terbuka aja jadi sebelum melakukannya coba ngobrol dulu waktu lagi dating ngobrol santai ngobrolnya jangan habis seks tidur tidur abis enggak mengok iya jadi sebelum itu mungkin pernah ngebahas sesuatu jadi waktu udah diranjang kan udah bisa tau udah bisa tau ya oke that's nice oh pernah gak bercinta di kolam renang? kolam renang? swimming pool? oke baiklah nanti dibicarakan di rumah kissing not kissing like literally